Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar bapak-bapak ibu-ibu muslimat Sehat ya Alhamdulillah terima kasih banyak Tempat untuk senat al-rahm Sebelum kami yang menang Maju ayo maju ayo terus maju Oke kita kawal Pak Uman ini ya kawan-kawan Membawa kayu untuk Masjid Al-Aqsa Ini kayu ulin 10-10 Jalanan lumayan licin Karena ini habis hujan beras Terimingin kurang lebihnya 1 jam lebih Hidangnya tadi jam Dari jam setengah 1 Sampai jam 16 16 kan Masih kurang sedikit Kurang lebihnya 16 Kurang sedikit karu kontor di Hewrapopo Nah dan ini Ini yang kemarin minta dijawab Ini adalah langkahnya bapak Kodarmadi Wah ini motornya ini Motor perjuangan sejarah ini kawan-kawan Sementara lagi kita nyampe di Masjid Al-Aqsa Nah disitu ini sambil kita ngawal Pejuang kita ini Pejuang jalur langit Bekenganya pusat itu Pak Uman Jalur langit lintas bumi Wah ngeri Jalur langit lintas bumi Bekenganya pusat Luar biasa Luar biasa Mubat mabitnya Mubat mabitnya luar biasa Saya turun dulu Nanti di tempatan itu Nggak naik motornya Pak Uman Naik Saya mau membantunya Biasanya yang dengat-dengat Yang jending-jending yang disukai Oke kawan-kawan Ntar, ntar dulu Yo 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 Ayo Terus Oke Oke terus Awas, 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 awas Nabrak, 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 nabrak Awas, awas Yuk Luar biasa Dan ini Disini Bibu Sepertinya masih belum selesai Belum pada keluar Itu ibu-ibu muslimat Kawan-kawan Masih pengajian ya Situ aja Pak Uman Oke Oke Alhamdulillah Luar biasa Luar biasa Dilepas Dilepas sikatannya Tom Yang tadi tuh Aduh Sorry Pak Uman Ini Tadi ikatannya yang disitu tuh Disini nih Ini lepas Kenapa Mas, motornya terangkat Sekali lagi Sekali lagi Gak motornya terangkat ini Pak Oke Gak usah diturunin Biar kayak gini aja Gerobaknya Pak Uman Saya kayu-kayu ini Iya Gak turunkan aja Kita bongkar aja Sudah puper Ibu Sudah selesai kayaknya Ikut-ikut selawatan Biar hatinya sejuk Seperti imbun pagi Yang menunggari bumi Yang menetes di daunan Menjatuhi bumi yang kekeringan Luar biasa Jadi ini kita retapkan Turunkan ya kawan-kawan Ini talinya nanti digulung Ditaruh digerobak aja Pak Uman ya Atau bagaimana ini Ini talinya Pak RT sih Tidak apa-apa Tidak apa-apa Dipinjam juga Untuk masjid Untuk masjid kita Ini juga dibantu Sama tim Rewa-Rewo Yang satunya ini Yang datangnya Gak ngenal jam ini Bentar Oke Pempar aja Mas Ami ya Iya dong Itu gerobaknya Pak Aris kan Pak Uman Iya Alhamdulillah akhirnya Selesai Masya Allah Tabarakallah Kayak statusnya ibu-ibu itu kan Kayak gitu biasanya Masya Allah Tabarakallah Ini kucing bulunya banyak sekali Masya Allah Tabarakallah Kucingnya ikut sholat Kayak gitu biasanya Iya kan Iya kan Masya Allah Tabarakallah Kucing bulunya banyak sekali Ini guys Kucingnya Bulunya banyak sekali Kucingnya ikut sholat guys Kita cek juga Kesana ke dalam Ngecek ibu-ibu Maksudnya yang sholat Jabu gini Papa nih Kalau habis kehujanan Sepertinya diinjak Kayak mau putus Istirahat dulu Pak Uman Sini Juga ibunya jenengan Ikut ngaji kan Nah nanti Ulang bareng ibunya Adik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabar Bapak-bapak Ibu-ibu muslimat Sehat Sehat ya Ini habis sholat Ceritanya Mana Apa itu Kok saya gak dikasih Oh iya Ini sangat luar biasa Kawan-kawan Jadi Masjid Al-Aqsa ini Masih digunakan Ibu-ibu Dan rame sekali Ini jamaah muslimat ya Muslimat Yang di Mana ini Tanjung Selor Kalau bapak-bapak Berarti muslimin Kalau ibu-ibu Berarti muslimat Berarti muslimin Dan muslimat Yang saya hormati Begitulah kira-kira Semangat ibu-ibu Ini masjidnya baru Baru diperbaiki Maksudnya Nah dan ini Lantainya Kelihatan bersih sekali Kawan-kawan Ini yang Disarankan calon Untuk Apa namanya Tempat berwudu ya Tapi belum ada tornya Karena tornya Masih dibawa Oleh Seseorang Assalamualaikum Padi sehat Alhamdulillah Sehat Ini ada Pak Ustaz Irwangi Ada Pak Titris Mbak Titris Saya mau kesini Dari tadi Hujan Akhirnya saya Bantu Apa ini Pak Uman Tadi Mbak Wanu Beliau Bawa apa itu Kayu yang Empat Empat meter ya Kayu ulin Sepuluh Sepuluh Tapi Di jalan Mengalami Berkali-kali Kendala Jalan licin Satu yang kedua Itu lepas Hujannya lebat Iya Jadi Gerobaknya itu Palangannya itu Lepas Dan insya Allah Besok tornya Juga dibawa kesini Karena tadi Mau kesini Hujan kan Disana Jadi belum bisa Bawa tornya Kenapa Padi Subhanallah Alhamdulillah Terima kasih banyak Kepada Semuanya Yang telah Menyalurkan Rezeki yang Dianurkan Oleh Allah Untuk Pembangunan Masjid Al-Aqsa Ini Merupakan Amal jariah Yang Selama ini Dipakai Dari generasi Ke generasi Maka Beliau beli Ini Hambal Allah Ini Tidak putus Bahalanya Amin Mudah-mudahan Masjid ini Juga Terus berkelanjutan Untuk digunakan Beribadah Begitu Pak Dengir Fani Ini beliau Juga Selaku Ustadz Ini beliau Imam Masjid Kalau Pak D Sebagai apa Disini Sebagai Margot 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 Berarti Bendahara Ya Pak D Sebagai Margot Luar biasa Jadi ini Termasuk ini Ini Pak D Yang menangani Semuanya Makanan Apa Atau ini Ibu-ibu yang Bawa makanan Sendiri Jadi Antusiasi Ibu-ibu yang Bawa makanan Tadi Ini tadi Acaranya Solawatan Terus Ngapanan Ibu-ibu Tahlil Tadi Saya Meliput Dari tadi Sebenarnya Tapi Itu Kondisinya Hujan Jadi Apa Habis hujan Kita duduk Aja di rumah Tadi Sama Pak Uman Nunggu hujan Redakan Iya Sama di rumah Kuduga Enggak hujan Itu Iya Kalau Di dalam Rumah Atau dalam Masjid Kan Enggak hujan Ya Bu Itu Ada Bu Haji Juga Hadir Itu Yang Bekaca Mata Itu Oke Kawan-kawan Jadi Alhamdulillah Masih Sampai detik Ini Saya Masih Lihat Apa Kerukunan Dan Apalagi Pak D Kebersamaan Kekumpakan Warga Untuk Menghidupi Apa Ini Masjid Al-Aqsa Supaya Nanti Juga Kedepannya Bisa Di Lebih Banyak Lagi Yang Apa Namanya Untuk Ikut Beribadah Disini Untuk Disamping Tempat Beribadah Tempat Untuk Selatuh Rahim Tempat Untuk Menuntut Ini Makanya Kan Walaupun Sedikit Ada Penterahan Ataupun Tau Siah Menuntut Menuntut Semakin Semakin Maju Lagi Semakin Baik Lagi Jadi Masjid Ini Tidak Cuman Sekedar Untuk Tempat Beribadah Tidak Tapi Juga Untuk Selatur Rahim Juga Untuk Menuntut Ilmu Jadi Telah Buluk Ilmi Kan Memangan Wajib Telah Buluk Ilmi Hingga Kita Walaupun Sudah Tua Tetap Wajib Menuntut Ilmu Jadi Tadi Acaranya Apa Dulu Yang Pertama Tadi Ada Solawatan Ada Tibaan Jika Ada Tau Siah Juga Ditutup Dengan Tahlil Dan Tahlil Terus Kemudian Mungkin Doa Bersama Gitu Pade Terima kasih Bincang Bincangnya Atau Informasinya Dari Masjid Al-Aqsa Ini Dan Mungkin Video saya Kali ini Cukup Sampai Disini Kalau Ibu Ibu Apa Namanya Fathayat Muslimat Punya Yel Ada Gak Kayak Lagu Rokhani Kayak Gitu Solawatan Gak Ada Kayak Lagu-lagu Muslimat Itu Gak Ada Lagu-lagu Apa Rohani Kayak Gitu Semacam Solawatan Gitu Gak 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 Baik Gak 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 Nah Itu lagu Anu Mars Apa Ya Mars Banser Ya Ya Coba Nyanyikan Sebuah lagu Mars Banser Untuk Masjid Al-Aqsa Coba Sambil Berdiri Atau Yang bisa Memandu Di depan Bisa Ada Iya Pak Dea Mohon izin Pak Dea Oh gitu Ya coba Dikompakkan dulu Ini gak apa-apa Nanti videonya Nanti setengah jam Setengah jam pun Boleh juga Gak apa-apa Berarti Berarti Itu artinya Gak sering-sering Dihapalin Dong Itu kan lagu Mars Banser Ya Oh iya kak Bu RT Belum pernah Hapalin gak Itu sebenarnya Kalau muslimat Itu harus Apa lagu itu Ya Mande Sebelum kami yang menang Sebelum kami yang menang Iya Walaupun bisa Walaupun Coba Pada hafal Nggak Ini pade marioto Biasanya Apal Munga marioto Nih Hahahaha Maju Ayo Maju Ayo Terus Maju Nah coba Yang sebelah sini Kok gak ada suaranya Mana nih Berarti Jarang-jarang Dihapalin Lagu ini Biasanya Ibu-ibu Ibu-ibu Hafalnya itu Biasanya Di saat Hidup sengsara Makan sepiring berdua Kayak gitu Lagu lama itu Pasti Kalau yang itu Apal itu Baiklah Kawan-kawan Enggak bisa Terus 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 Sudah Lain-lain Lain-lain Sub indo by broth3rmax